Kreatif Edutech kali ini akan membahas tentang pembuatan stiker, pembuatan objek dan warna pada pen 3D. Saat ini kita meluaskan dan mempersempitkan pas, kemudian cara mengupload objek. Kita buka dan disesuaikan. Kita akan belajar bagaimana membuat stiker. Kita klik magic stiker. Ini tujuannya untuk menghilangkan sebagian area yang tidak kita inginkan. Klik, kemudian untuk menghapusnya kita bisa klik remote. Kemudian ini lebih cepat dari Photoshop untuk mengedit bagian-bagian yang akan kita butuhkan. Di dalam pen 3D ini ada stiker ini, ada tanda betul yang untuk meletakkan stiker. Belah kiri itu ada tanda stem, semacam clone stemnya di Adobe Illustrator. Ini adalah bagian di mana kita akan menghilangkan sebagian lagi. Kita akan mencoba menghilangkan bagian hijau dan kita hanya ambil bagian sinar mentarinya saja, sehingga kita crop dulu. Kemudian kita add mana yang ingin kita tambahkan yang hilang. Kemudian remove bagian yang ingin kita hapus. Kemudian klik done. Lalu digabung ke gambar sebelumnya. Begitu juga ketika kita ingin meng-cropping gambar. Nah di bagian ini kita akan belajar bagaimana memindahkan arah gambar dari kanan ke kiri. Dengan meng-click di ada pilihan flip horizontal, flip vertical, sehingga arah gambar bisa kita atur menurut kemauan kita. Kemudian untuk memilih kita ambil magic select. Kemudian di cropping. Dan hasilnya ternyata akarnya hilang. Kita klik add. Kemudian digaris saja, tarik garis. Dan otomatis akan muncul. Dan bagian yang tidak kita inginkan, kita klik remove dan tarik garis saja. Sehingga hilang secara otomatis. Dan pohon kita bisa hanya ditarik pohon tanpa ada tambahan gambar daun yang lain. Kita atur. Dengan menaruhnya setelah done, dia akan otomatis muncul di halaman yang tadi kita edit. Klik ok. Kita juga bisa menambahkan dengan menarik dari alaman stiker. Kemudian diperkecil dengan menarik dari titik paling sudut. Pada bagian ini, kita akan belajar bagaimana menyamakan warna agar tidak terkotak-kotak ketika kita melakukan stem. Stem ada di bagian kiri. Untuk memperbanyak model. Kita bisa melakukan dengan menggunakan menurunkan opacity. Ini terlihat bagaimana di gambar ini rumputnya berkotak-kotak. Kita bisa hapus. Kita gunakan saja untuk pengapus cat air sehingga warnanya menjadi sama. Namun, ini butuh waktu dan ketelitian yang cukup. Karena di sesi ini kita hanya untuk melihatkan bahwa gambarnya bisa diatur. Kemudian bisa dihapus bagian yang tidak kita inginkan. Dan diganti dengan warna. Cara menambahkan warnanya. Kita ambil model cat air saja. Diklik. Kemudian akan muncul tanda untuk mengambil warna. Besarannya bisa kita ukur dan kita perkecil-perbesar ukuran mata tintanya. Ini adalah cara mengambil warna dengan cara mengklik. Kemudian ambil warna dan kemudian dikopikan. Jadi ada pada bagian kanan yang kita klik. Klik gambar pena. Kemudian ambil warnanya sehingga berubah. Dan kemudian kita lanjutkan. Ambil warna misalnya hijau. Kita kasih warna ke bawah. Seperti itu. Namun ini hanya mencontohkan. Tidak benar-benar membuat gambar yang indah. Karena hanya ingin melihatkan bagaimana caranya. Agar antar garis itu tidak terjadi perbedaan warna yang cukup besar. Berikutnya kita akan belajar memasukkan bagaimana menggunakan library pada pen 3D. Kita bisa mengambil gambar. Misalnya ini kita ambil di animal. Kemudian sudah ada modelnya. Kita tinggal berkecil dan mencocokkannya. Serta meletakkannya di gambar kita. Kemudian kita coba ambil sapi. Ini diambilnya online. Jadi bergantung kepada kecepatan jaringan juga. Sapinya kena jauh diperkecil. Kita ambil yang lain. Nah disini ada fasilitas untuk merubah warna latar. Ini efek untuk mengubah warna latar yang bisa kita gunakan pada pen 3D. Berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat objek tanpa menggunakan library. Kita... Oh iya ini sebelumnya kita simpan dulu. Save as. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana save as video atau ini bentuknya jif. Kita bisa mengaturnya dan memilih seperti apa animasi yang kita inginkan. Dan bagaimana agar hewan ataupun yang kita tambahkan bisa jalan. Ini hanya sekedar mencontoh. Kita lanjut ke pembuatan objek. Nah ini adalah gambar 2 dimensi. Bedanya dengan 3 dimensi. Karena 3 dimensi itu ada ruangnya. Kalau ini hanya gambar flat. Jadi kita... Klik kemudian yang tidak perlu kita hapus dengan magic sticker. Kemudian kita add matanya. Sepertinya masih hitam. Sehingga terlihat mata. Dan kita lihat masih adakah yang perlu kita hapus. Sepertinya ini cukup. Done. Ini adalah modelnya. Ketika kita mengklik stamp. Maka dia akan otomatis menjadi 2. Artinya terkopi produknya. Namun masih tetap berada pada posisi 2 dimensi. Untuk 3 dimensi kita ambil doodle di bagian kiri. Menggambarnya. Di bagian kiri ini ada doodlenya yang untuk pembuatan pipa. Pembuatan 3 dimensi yang untuk flat dan kurva. Kita ambilnya yang kurva. Ini yang kita gunakan. Di bagian kanan ada terblok biru. Ini doodlenya yang kita gunakan. Karena menggunakan kurva. Dan klik sampai ujung. Otomatis ditransform. Bentuknya kucing. Tapi tidak ada warna kucing. Karena itu kita ambil sticker. Dari magic sticker yang telah kita ambil tadi. Kemudian ditempel. Kemudian ditempel. Dipaskan. Ekornya masih terlihat biru. Kira-kira seperti itu. Dan klik stamp. Untuk menempelkan. Sekarang kita lihat dari sisi 3 dimensinya. Ambil select di atas dulu. Sehingga pas. Kemudian. Ini salah klik. Kita hapus saja. Ambil select dulu. Select. Dan dari 3 dimensi. Tampaknya. Kucingnya masih 2 dimensi. Kita putar. Sudah ada ketebalannya. Tapi di bagian belakang. Masih belum ada. Kita perlu menambahnya. Kita ambil sticker. Kita ambilnya bagian warna kulit kucing saja. Karena kalau kita ambil sticker yang sudah ada. Akan terlihat 2. Lagi mata arah kanan dan kiri. Sehingga kucingnya terlihat seperti kucing 4 mata. Kita ambil sticker. Kita ambil dari bagian sticker yang ada. Kita ambil saja kulitnya. Kulit kucing. Down. Kemudian. Kita add dulu. Bagian yang kita ingin ambil. Add. Nah itu warna kulit yang ingin kita ambil. Kita tandai. Kemudian. Kita klik down. Di sebelah kanan. Ini sudah ada kulit kucing. Sehingga kita tinggal menempel dan. Add sticker. Klik stamp. Kita tempelkan pada kucingnya. Secara keseluruhan dia otomatis akan menempel full pada kucing. Karena sudah ada. Ukurannya. Tinggal kita mengatur. Nah ini otomatis. Klik OK. Kemudian kita putar lagi. Ambil select. Kemudian putar. Rotasikan. Nah ini kucingnya. Kucingnya agak tipis. Kita bisa agak menggemukkan sedikit. Ke kiri. Sehingga kucingnya. Lebih terlihat. Tiga dimensinya. Nah ini. Kucing. Yang kita gambar. Selanjutnya. Pada sisi berikut. Kita akan menggunakan teks. Bagaimana membuat teks tiga dimensi. Setelah kita mengambil teks. Kemudian menulis. Kita harus mengeluarkan. Kursor dari dalam kotak. Jika tidak. Maka akan setelah dibentuk. Maka akan hilang. Nah ini pen 3D. Ini ditarik ke depan ke belakang. Sudah sepertinya. Diputar. Nah ini sudah terlihat tebalnya. Berarti sudah. Sudah tiga dimensi. Sudah ada ruangnya. Kita akan mengwarnai. Dengan stiker. Tapi. Kali ini. Stikernya. Kita ambil. Bawaan. Dari. Windows. Sebenarnya bisa kita ambil dari. Yang lain. Tapi. Karena kita akan praktek bawaannya. Kita klik saja. Kita klik. Kemudian ditempelkan pada. Objek. Yang telah kita buat. Objek tulisan. Nah ini. Muncul. Kemudian kita cocokkan. Dan paskan. Nah sudah oke. Pen 3D. Selanjutnya. Kita akan mencoba. Bagaimana kalau warnanya. Dirubah. Misalnya 3D nya ini. Kita ingin warnanya beda. Kita tinggal block. Ambil select. Kemudian block. Ambil sticker. Klik sticker. Dan pilih warnanya. Kemudian block. Ke lokasi yang diinginkan. Paskan. Sehingga. Pas menjadi 3D. Setelah oke. Klik oke. Oke. Kita klik select. Kemudian kita lihat. Bentuk 3D. Bentuk 3D view nya. Klik 3D view. Dan. Kita coba putar. Ternyata di bagian belakang. Belum ada warna. Kita ambil dulu warnanya. Klik. Stiker lagi. Kita ambil yang warna batu aja. Sekedar untuk praktek. Kemudian di block. Dan ditaruh. Dipaskan. Nah ini warna bagian belakang. Yang berbeda dengan warna bagian depan. Oke. Ini. Bergantung seni kita masing-masing. Kemudian. Klik oke. Putar lagi. Bagian depan dan bagian belakang. Sudah terlihat berbeda warna. Dari hasil kita putar. Pen 3D ini tulisannya bisa kita jadikan bergerak. Jadi kita save as itu bisa kita save sebagai video. Di bagian kanan ada pilihan untuk efek yang akan kita gunakan. Apakah bergerak dari atas ke bawah. Atau. Bergeraknya dari samping. Atau. Sekedar. Boyangan saja. Karena ada bagian putih. Sehingga tidak terlihat. Kita offkan dulu. Kita ambil transparan. Dan kemudian save as. Kita lihat dulu. Kita ambilnya yang video dulu. Nah. Ini. Bentuk dari pen 3D. Lalu kita klik. Yang pertama. Ada beberapa pilihan. Kita simpan saja yang ini. Save as. Jangan lupa. Like. Kemudian di subscribe. Dan. Klik lonceng. Agar bisa mendapatkan informasi update. Dari Creative Edutech. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.